Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan lanjutkan kuliah mengenai teknologi di dalam blast furnace ini Sekarang kita akan melihat mengenai sistem tapping Jadi ini adalah blast furnace Fokus kita sekarang ini adalah mengenai tapping dari hot metal dan juga slack dari blast furnace ini Di dalam blast furnace ini kita butuh yang namanya cash hose Jadi cash hose ini adalah platform untuk melakukan proses tapping Jadi disini adalah platformnya untuk melakukan proses tapping Yang dibutuhkan disini adalah yang pertama untuk melubangi lubang tapping Supaya metalnya bisa keluar Ini adalah yang menggunakan drill jadi mesin bore Yang bagian uninya tempatnya disini ada matanya Ini adalah mesin bore ini akan berputar Ini digunakan untuk membuka lubang ini terbuat dari refractory Begitu selesai di tapping ini juga harus diisi dengan refractory kembali Jadi ini dibore lebih dahulu Setelah itu Anda lihat selesai dibore Ini langsung dikeluarkan Ini perasaan dibore ya Perasaan tercari proses Ini dibuka ini sepertinya sudah terbuka Ini sudah kelihatan metalnya keluar Ini sudah siap-siap mungkin harus kembali ke tempat semula Ini yang keluar metalnya dari lubang tapping Dan ini sengaja dipasang agak miring Jadi tidak lurus agak miring Kenapa dipasang agak miring? Karena di bagian atas dia akan menerima tekanan dari materialnya di atasnya Ini akan menyebabkan dia akan mudah keluar Loncat ke situ Kemudian masuk ke dalam runner atau masuk ke dalam launder Ini sekali lagi dari suatu sumber di internet Mudah-mudahan tidak diprotes menggunakan gambar-gambar ini di internet Ini dari contohnya dari TMT Salah satu perusahaan yang bisa men-upply alat untuk membuka atau menutup lubang tapping ini Ini sekali lagi gambarnya Ini metal yang keluar Ini blast bonusnya ada di sebelah sini Ini yang tadinya dilobangi dengan menggunakan mesin wor Sehingga metalnya dari sini keluar Di sini disebut dengan tapping block Ini disebut dengan tapping block yang juga didindingkan dengan air dan biasanya terbuat dari tembaga juga Yang didindingkan dengan air Kenapa di sini harus ada tapping block? Supaya lubangnya ini harus permukanya tertentu Kalau misalnya tanpa tapping block dengan menggunakan refractor ini saja Bisa saja ini akan terbuka makin lama makin besar makin besar dan sulit untuk ditutup kembali Jadi harus menggunakan tapping block yang terbuat dari tembaga yang didindingkan dengan air Kemudian ini keluar metalnya Setelah itu masuk bersamaan antara metal dengan slack Anda lihat di sini metalnya katakanlah yang di bawah Kemudian slacknya di bagian atas Dua-duanya ini tercampur Masuk ke dalam launder atau runner Di bagian sini ada sistem pemisahannya Yang disebut dengan skimmer Di bagian bawahnya ada lubang Di sini dikasih semacam dam tapi damnya di bagian bawah ini ada lubangnya Di bagian bawah metalnya masuk Ini yang akan keluar ke sana dikumpulkan di dalam ladle atau di dalam torpedo ladle Kemudian slacknya ada di bagian atas di sini Masuk ke dalam slack runner Jadi kalau misalnya dilihat di bagian atas Ini metalnya keluar dari blast furnace Loncat masuk ke dalam launder atau runner Orang mengatakan Atau truff Yang disebut dengan main truff Yang di bagian sini Kemudian di bagian bawah ini Ada dipasang skimmer Ini kelihatan ya skimmer Sampai ke bagian bawah Metalnya Karena metal itu lebih berat Dia ada di bagian bawah Stacknya itu lebih ringan Dia ada di bagian atas Jadi metalnya saja yang bisa lewat di bagian bawah ini Di bagian bawah metal Keluar Kemudian masuk ke dalam tilting runner Atau tilting launder Setelah itu masuk ke dalam ladle Atau masuk ke dalam torpedo ladle Tergantung apa yang digunakan Karena ini biasanya digunakan Karena yang keluar disini kan banyak sekali bisa 400 ton Sekali tapping Sementara yang ladle nya Katanya 120 ton Atau 300 ton ya Tergantung ya Makanya butuh Kadang-kadang 2 ladle di bagian bawah ini Kalau misalnya bagian sini sudah penuh Nanti ini akan tilting ke sebelahnya Untuk menuang di sebelah sini Slack Kita masuk ke sebelah sana Ini kemudian yang digranulasi Jadi sekali lagi inilah skimmernya Yang prinsipnya adalah seperti itu Jadi dengan satu lubang Dimisahkan antara metal dengan slacknya Setelah dia keluar dari blast furnace Sudah selesai Dilakukan proses tapping Dan itu juga bisa dilihat Perubahannya dalam blast furnace Metalnya akan turun Permukaannya gitu ya Kemudian di bagian atas juga Charging matanya akan turun Atau slacknya sudah keluar Dan biasanya juga orang sudah bisa menghitung Sekian jam tapping Juga sudah tahu Kira-kira berapa ladle gitu Yang akan keluar Atau berapa ton yang akan keluar Begitu ini sudah penuh Ya sudah selesai Tutup kembali lubang tapping Menutup kembali lubang tapping ini Dengan menggunakan mudgun Ini contoh mudgun Ini lubang tappingnya sudah selesai ya Di tapping sudah selesai Sekarang akan ditutup Ini bisa saja ini contohnya Jadi ini dimasukkan refaktori Ke bagian tengah Ini ada loadingnya Loading doornya Ke bagian sini dimasukkan refaktori Setelah itu ditekan Ini sama seperti orang membuat kue Tekan keluar sebelah sana Jadi ini contohnya Jadi dimasukkan refaktori ke sini Setelah itu ditekan Refaktori ini akan masuk Menutupi lubang dari tapping ini yang tadi Kemudian itu ditunggu Beberapa lama Karena temperatnya sudah tinggi ya Dia kering Sampai ke bagian bawah Anda lihat nih Sampai ke sini Dia ditutup dengan refaktori Nanti perasaan akan dilakukan proses tapping Ini dilebongi kembali Tinggal di bor Bornya juga khusus Gak boleh kena metalnya Gak harus lurus Posisinya Nanti juga harus penting sekali Biasanya Menggunakan mesin itu lebih bagus Dibandingkan dengan menggunakan orang Orang itu bisa Gak tepat gitu ya Tapi menggunakan mesin sih Biasanya yang dilakukan Tapi kalau misalnya menggunakan orang Yang pengalaman juga Sebenarnya sih bisa saja Untuk membuka lubang tapping ini Ini perasaan tapping Ini masuk ke suatu Runner atau launder Nah skimmer bisa saja ada di bagian bawah ini Bisa saja slacknya ke bagian situ ya Bagian sini slacknya Metalnya ke bagian yang Satu lagi Ini contoh perasaan tapping dari blast furnace Ini juga jelas terlihat pada saat tapping dari blast furnace Ini yang sebelumnya sudah disampaikan Ini skimmer yang ada di bagian bawah ini Untuk misalkan metal dengan slack Jadi ini metalnya masuk ke sini Di sini ada tilting device Jadi yang sebelah sana akan dituang ke sini Nanti kalau misalnya ini penuh Ini tinggal dituang ke sebelah sana Yang satu lagi Ini untuk slacknya Slacknya kemudian dibawa ke satu tempat Untuk dilakukan proses Glamulasi Nah ini sibuk dengan tilting runner ya Yang ini alat ini Tilting runner Supaya proses tappingnya juga bisa berlangsung secara Continue Disini juga terlihat Yang satu adalah slack Kemudian yang lain lagi adalah metal Contoh untuk menampung metal ini Ada yang menggunakan ladle Ada yang menggunakan ladle Ini contohnya ladle Ada yang menggunakan torpedo Ini adalah torpedo ladle Tujuan dari penggunaan torpedo ladle Yang pertama adalah kapalistas yang lebih besar Yang kedua Kehilangan panasnya menjadi kecil Kemudian begitu diteransportasi Tidak tumpah di mana-mana Dibandingkan dengan ladle Semasa kena bawa gelas gitu ya Kalau misalnya ada jalannya kencang Bisa saja tumpah Jadi jalannya harus pelan-pelan Tidak boleh permukaannya terganggu gitu ya Jadi harus pelan-pelan Kemudian setelah itu diangkat dengan keren di suatu tempat Dengan menggunakan ini Tentu saja dia tidak tumpah Dan ini biasanya ditarik dengan menggunakan kereta Jadi kalau misalnya dengan menggunakan ladle Ditarik dengan kereta Seperti yang risiko sekali ya Karena perasaan Pertama kereta yang terpergerak Sudah begini Kemudian ladle-nya Atau metal dalam ladle-nya juga akan tumpah Tapi dengan menggunakan ini Lebih aman Dan kelangan panasnya juga menjadi lebih kecil Kelingkungan dibandingkan dengan menggunakan ladle Ini contoh beberapa Tropidoladle yang digunakan untuk mengangkut Metal Dan ini juga bisa digunakan Kalau misalkan jarak dari blast furnace Ke steel shopnya Itu jaraknya beberapa kilometer Tapi kalau misalnya jaraknya hanya beberapa meter Atau ratusan meter Atau katakanlah 200 meter gitu Itu masih bisa digunakan Atau 100 meter Itu masih bisa menggunakan 100 meter juga udah agak jauh ya 100 meter itu biasanya Biasanya menggunakan car Jadi ada truk Yang diatasnya dibebani dengan ladle Diletakkan ladle-nya Dia akan mengangkat Dari satu lokasi ke lokasi lain Kalau misalnya Anda ke Krakatau Posku Krakatau Steel Mereka memindahkan metal Dari blast furnace ke steel shopnya Dengan menggunakan ladle Yang diangkut dengan menggunakan truk Yang rodanya juga banyak ya Karena berat dari metal yang akan dipindahkan Tapi kalau misalnya jaraknya jauh Biasanya harus menggunakan kereta Seperti yang sebelumnya digambarkan Ini tidak ada sumbernya Ini sumbernya dari RHI Ini kalau misalnya orang RHI lihat bisa marah Ini seperti ini Desain Di dalam blast furnace dari factory yang digunakan Kemudian ini untuk yang dicetak Hot metalnya Tidak digunakan Bisa saja karena blast furnacenya Beroperasi terus Kemudian steel shopnya berhenti Metalnya tidak bisa diproses di BOF Dan ini juga harus Ada di semua pabrik yang ada blast furnacenya Untuk mengantisipasi Metalnya sekarang tidak bisa diproses Sudah dibawa kemana Tidak bisa kan Dituang saja ke satu tempat Yang tidak bisa Harus dimasukkan ke sini Dan setelah itu bisa diproses pelan-pelan Baik di BOF Maupun di IAF Dicampurkan dengan scrap Kalau misalnya di BOF Sebagai cooling scrapnya Atau di IAF Dilebur kembali Pelan-pelan sedikit-sedikit Dan ini juga bisa dijual dalam bentuk Big Iron Baik kita sudah melihat mengenai Tappingnya Tapping sistemnya Jadi platform Untuk tappingnya itu sendiri Dibuat dengan case hose Kemudian Disitu terdapat Yang pertama adalah Mesin untuk mengebor Lobang Yang kedua harus ada Mesin untuk menyumbat lobang Itu harus ada di platformnya Kemudian setelah itu begitu keluar Ada Tilting runner Biasanya Untuk Meyakinkan bahwa Kalau misalnya ladlenya banyak Saya juga bisa Tuang kiri Tuang kanan Dan metalnya itu bisa Di tapping Setelah continue Dari Blast Pro Tanpa harus menyetop Proses tappingnya Kemudian slacknya Biasanya digramulasi Metalnya dibawa ke Steel Shop Kalau misalnya Steel Shop Bermasalah Metalnya harus Didapat dicetak Dalam bentuk pick iron Jadi harus ada Pick casting machine Itu harus ada Dilengkapi Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh integral Dan Terima kasih Man Dengan Men En Men 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 Terima kasih telah menonton!